Kita lanjut ke nomor yang tujuh. Jadi yang ditanya di soal nomor tujuh ini adalah, apakah diagnosis yang sesuai pada pasien tersebut? Oke, diagnosis ya. Soal UKAMPWD Agustus 2021 nih. Kira-kira jawabannya apa nih soal nomor tujuh? Sambil aku bacain ya, teman-teman boleh jawab. Tuan T berusia 64 tahun diantar ke IGD rumah sakit oleh keluarganya dengan keluhan kelemahan anggota gerak sebelah kiri sejak 6 jam yang lalu. Keluhan terjadi ketika pasien bangun tidur. Menurut keluarga, bicara pasien menjadi pelo dan tidak jelas. Pasien memiliki riwayat gula darah dan kolesterol tinggi. Tidak ada riwayat penyakit jantung. Pada pemeriksaan dapatkan GCS M4, P5, M6, berarti komposmentis ya. Kanan darahnya 140 persenatus, HNS sekian, RNS sekian, suhunya sekian. Refleks Babinski, tungkai kanan. Positif, kuotan motorik didapatkan ekstremitas kanan 555, ekstremitas kiri 333. Dari hasil si RNS skornya min 3. Udah gampang banget nih. Dari soalnya udah kelihatan semua. Baru satu nih yang jawab, stroke ischemic di petrombus. Yang lainnya? Oke, ya. Bener ya. Jawabannya adalah stroke ischemic di petrombus. Dari mana? Kita bisa tulis dulu nih di sini, dasar diagnosisnya. Dasar diagnosisnya yang pertama, dia ada suatu defisit neurologis. Defisit neurologisnya bentuknya apa? Bentuknya adalah kelemahan anggota gerak kiri. Kelemahan anggota gerak kiri yang tiba-tiba. Kemudian habis itu disertai dengan adanya bicara pelo. Bicara pelo. Kemudian habis itu yang kedua disertai ada faktor resiko. Yaitu berupa DM ditambah palestron. Kemudian yang ketiga pada sepemisahan. Babinski. Babinski doang yang positif. Nggak ada penuh kesadaran, nggak ada muntah. Terus habis itu kekuatan ototnya ada hemiparesis sinistra. Kemudian dari skor sirilatnya. Dia adalah kurang dari min satu. Nah udah jelas ya. Berarti ini mengarahnya ke arah stroke ischemic. Yang tipe apa? Ya berarti tipe trombus. Di sini kan ada kata-kata bahwa pasien tidak ada riwayat nyakit. Jawabannya yang A. Sekarang kita ke soal nomor 8. Tata laksana yang tepat yang diberikan pada pasien adalah Kira-kira apa nih yang diberikan kepada pasien? Kira-kira apa nih yang diberikan pada pasien? Manitol dan anti-hipertensi intravena. Ada yang mau jawab lagi? Sambil yang lain, aku tunggu jawabannya, aku bacain ya. Pasien perempuan usianya 65 tahun, diantar ke IGD rumah sakit, dengan keluhan, kelemahan pada tubuh kiri sejak satu jam yang lalu. Keluhan muncul tiba-tiba saat pasien sedang beraktivitas. Ada sakit kepala, muntah tiba-tiba tanpa mual. Ada penulisan fisik dapatkan kesadarannya apatis, tekanan darah ini 200 persen 10, darinya 110 kali per menit, suhunya 36,6 derajat. Pada penulisan urologis, dapatkan kuat motornya 555-222. Berarti yang pertama adalah pasien mengeluhkan ada keluhan kelemahan awalnya. Kemudian ternyata kedua, kesadarannya ketika sudah sampai di IGD, dia apatis, berarti ada penurunan kesadaran. Kemudian habis itu ditandai juga dengan adanya kelemahan ini, berarti bentuknya adalah hemiparesis sinistra. Kemudian yang ketiga adalah ada tanda-tanda peningkatan TIK. Dari mana? Yaitu dari adanya nyari kepala. Kemudian kalau pada soal ini ada muntah tanpa mual. Muntah tanpa mual. Ini kan berarti mengarahkan kita sebenarnya ke diagnosisnya suruh perdarahan. Ini adalah suruh perdarahan. Suruh perdarahan yang tipe apa yang biasanya disertai dengan kelemahan? Biasanya kalau suruh perdarahan yang disertai kelemahan adalah SAH. Subarachnoid hemorrhage. Di sini ditambah dengan adanya peningkatan TIK. Berarti caranya adalah dikasih monitol, dan karena tensinya 200, maka kan tadi kalau ada tensinya 200, kita kasih anti-hipertensi intravena. Sebagai tata waksana suruh perdarahan. Berarti jawabannya yang A. Benar, jawabannya A. Teman-teman, ada yang mau tanya? Boleh kalau ada yang mau tanya ya. Silahkan. Sekarang kita ke gangguan fungsi luhur ya. Jadi kalau gangguan fungsi luhur itu yang biasanya suka keluar di bukan PPD adalah afasia, neoplasi bintang. Afasia itu yang paling sering keluar. Jadi afasia itu adalah gangguan pada komunikasi verbal pada pasien. Ada yang namanya agrafia. A itu kan nggak bisa ya. Agrafia itu berarti menulis. Kemudian aleksia itu berarti pasien tidak punya kemampuan untuk membaca. Akal kuliah, berarti pasien itu memiliki ketidakmampuan untuk penghitungan matematika. Ada apraksia, pasien memiliki ketidakmampuan untuk melakukan gerakan yang skillful. Agnosia, pasien tidak bisa untuk mengenali objek, benda, orang, bentuk. Jadi kalau medikologiknya ada si Alex nggak bisa baca, tapi kalau si Agnes nggak baca. Terus habis itu ada yang namanya afasia. Nah, afasia itu adalah merupakan bentuk ketidakmampuan dalam komunikasi verbal. Di mana komunikasi verbal di manusia itu diatur oleh ada yang namanya area broca dan area wernik. Area broca itu area motorik. Jadi produksi kata-kata, artikulasi lidah, termasuk gerakan lidah, pengeluaran kata-kata, pelika vokalis, gerakan pelika vokalis diatur oleh area broca. Area wernik adalah area pemahaman bahasa atau area sensorik. Nah, di antara area broca dan area wernik ada namanya area fasciculus arkuata. Fasciculus arkuata ini adalah fungsi dari repetisi. Jadi pengulangan repetisi. Nah, teman-teman boleh pilih ya. Mau belajarnya pakai waterfall kayak gini. Cuma kalau aku punya suatu tips ya buat teman-teman supaya belajarnya itu lebih logis dan lebih nyambung gitu. Jadi kalau kita mau belajar afasia, kita bisa kelompokin-kelompokin sebenarnya. Kita kelompokan-kelompokan ya. Yang pertama adalah apabila repetisinya positif, repetisi positif diikuti oleh salah satu yang positif. Misalkan apa? Misalkan repetisi positif ya. Kemudian fluensinya negat, fluensinya positif. Comprehend-nya negatif. Pasien bisa mengulang kata. Pasien mampu berkata-kata dengan jelas. Tetapi pasien tidak memahami bahasa. Berarti dinamakan kalau repetisi positif diikuti oleh salah satu yang positif. Namanya afasia transkortikal. Nah, sekarang tinggal transkortikal yang mana? Motorik, sensorik, atau mix? Yang rusak kan sensorik ya. Yang rusak kan comprehend itu sensorik. Yang negatif kan sensoriknya. Berarti afasia transkortikal yang sensorik. Nah, aku kasih contoh lagi nih. Misalkan dia repetisinya positif ya. Pasien mampu mengulang kata. Tetapi pasien tidak mampu berkata-kata dengan jelas. Mampu mengulang kata tapi ngomongnya nggak jelas. Terus abis itu tapi pasien paham. Nah, ini repetisi diikuti oleh salah satu yang positif. Berarti namanya afasia transkortikal. Nah, yang rusak yang mana? Nah, yang rusak kan fluensinya, motoriknya. Berarti afasia transkortikal yang motorik. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan repetisinya doang yang positif? Repetisi positif, fluensinya negatif, comprehend-nya dia negatif. Berarti dinamakan sebagai afasia transkortikal mix. Berarti kan sensorik sama motoriknya dua-duanya rusak. Terus abis itu yang kedua. Yang kedua adalah apabila semuanya positif atau semuanya negatif. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya. Repetisinya positif. Ngomong lancarnya positif. Ngomong lancarnya positif. Terus pasien, comprehend, paham. Positif. Harusnya kan orang normal ya. Bisa mengulang kata, ngomongnya lancar. Terus abis itu paham kata-kata. Harusnya kan normal. Tapi ada suatu bentuk afasia yang namanya afasia anomic. Jadi kalau afasia anomic itu berarti tidak bisa memberikan nama pada benda. Jadi contohnya pasien dikasih nih sama teman-teman semua. Ini apa Pak? Handphone gitu akhirnya. Harusnya jatuhnya handphone. Tapi pasiennya nggak tahu dok. Misalnya dikasih bolpen. Ini apa Pak? Nggak tahu dok. Jadi pasiennya itu nggak tahu. Tidak bisa memberikan nama pada benda. Kalau semuanya negatif. Jadi repetisinya negatif. Fluensinya negatif. Comprehendnya negatif. Kalau ini berarti dinamakan sebagai yang namanya global afasia. Berarti semuanya rusak. Nah sekarang yang ketiga adalah apabila fluensinya saja yang positif atau komprehend saja yang positif. Jadi contohnya repetisinya negatif. Tapi fluensinya positif. Comprehendnya juga negatif. Nah kalau yang benar cuma motoriknya saja ya berarti namanya adalah afasia. Karena yang rusak sensorik ya. Dan repetisi semuanya berarti afasia werni. Kalau kebalikannya nih, komprehend yang positif. Repetisinya negatif. Fluensinya negatif. Tapi dia paham. Comprehendnya positif. Berarti kan yang rusak adalah pasien nggak mampu berkata dengan jelas. Repetisinya juga nggak bisa. Berarti dinamakan sebagai afasia broker. Nah terus yang keempat. Yang terakhir adalah apabila yang negatif cuma repetisi. Yang negatif cuma repetisi. Jadi repetisi negatif. Fluensi positif. Comprehend positif. Jadi pasien nggak bisa mengulangi kata. Tapi ngomong yang jelas lancar. Pasien paham. Nah ini berarti yang dinamakan sebagai afasia konduksi. Konduksi kan konduktor ya. Mengantarkan satu ke satu tempat yang lain gitu. Kayak misalkan listrik konduktor. Berarti mengantarkan dari satu titik ke titik yang lain. Nah ini sama. Mengantarkan kata dari pemeriksa ke yang diperiksa. Semua yang diperiksa nggak bisa memberikan kata balik. Berarti namanya afasia konduksi. Nah jadi kalau menurutku ya. Kalau dikelompok-kelompokin kayak gini kan. Jadi kita lebih paham gitu ya. Lebih jelas. Jadi lebih gampang. Dan nggak ketukar-ketukar. Kalau pas kita ngerjain soal. Mau pakai yang waterfall kayak gini juga boleh. Mau pakai yang waterfall juga boleh. Bergantung teman-teman lebih suka yang mana. Sekarang soal nomor sembilan. Apakah gangguan bahasa yang dialami oleh pasien tersebut? Kira-kira jawabannya apa nih? Kira-kira jawabannya. Kita coba bahas ya. Soal nomor sembilan. Seorang perempuan berusia 64 tahun dibawa oleh keluarganya ke IGT. Dengan kelemahan yang otot tubuh sebelah kiri. Baru bangun tidur. Pasien dapat berbicara namun tidak nyambung. Ketika diajak berkomunikasi. Pasien juga tidak dapat mengulang kembali perkataan orang. Berarti repetisinya negatif. Pasien bisa ngomong lancar. Positif. Pasien tapi tidak nyambung. Komprehensinya negatif. Berarti yang benar cuma motoriknya. Sensoriknya rusak. Berarti namanya adalah alfasia wear. Seobanya yang C. Terus lagi soal nomor sepuluh. Diagnosis pasien yang tepat. Di sini kita lihat ya. Pasien laki berusia 60 tahun. Datang ke poliklinik. Diantar oleh keluarga. Dengan keluhan gangguan bicara. Pasien mengerti isi pembicaraan. Tetapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Pasien masih mampu mengulang kata. Suai perintah. Seperti menyebutkan ulang kata bola. Miliki riwayat ciruk 3 tahun. Dengan kelemahan anggota keraikanan. Berarti di sini. Pasien itu dia mampu repetisinya. Repetisinya positif. Kemudian habis itu. Pasien itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tidak jelas kata-katanya. Negatif. Kemudian komprehending. Seperti oleh salah satu yang positif. Berarti namanya afasia transkortical. Yang rusak apanya? Yang rusak adalah motoriknya. Berarti afasia transkortical yang motorik. Jadi kalau lesi nervos 2. Itu biasanya yang paling sering adalah yang berkaitan dengan kasus adenoma hipofisis. Jadi adenoma hipofisis itu kan biasanya suka menekan di daerah chiasma opticum. Di daerah sini. Di daerah D. Maka kelainan yang paling sering pada adenoma hipofisis adalah hemi anopsia bitemporal. Karena dia menyerangnya pada daerah chiasma opticum. Kemudian habis itu kalau kita lihat-lihat. Contohnya misalkan yang A dulu. Apabila kelainan pada nervos opticus sisi dextra. Berarti akan ada buta pada mata kanan. Anopsia total dextra. Kalau pada kiri sini, nefos opticus kiri. Kirinya nanti yang mengalami kebutaan. Anopsia total sinistra. Kalau misalkan dia menyerangnya pada titik yang B di sini. B itu berarti menyerangnya hanya pada satu yang merah-merah saja. Yang merah-merah ini kan sisi retina yang melihat ke arah nasal. Berarti ada kerusakan pada mata kanan yang melihat ke arah nasal. Ini hidungnya. Ini mulutnya. Nasal kan berarti ke tengah. Berarti ininya nggak bisa lihat, tapi yang di luarnya bisa lihat. Kemudian yang C. C itu berarti kerusakan yang ditraktus opticus. Jadi setelah menyilang di chiasma opticus. Nah, kalau kerusakannya ditraktus, jadi penyebutannya adalah selalu hemianopsia. Khusus yang traktus ya. Misalkan di sini sama di sini gitu. Hemianopsia homonim. Tinggal nanti kita lihat. Apakah traktus yang rusak yang mana. Kalau traktus yang rusak sisi dextra, berarti hemianopsia homonim sinistra. Kalau yang rusak sisi sinistra, berarti adalah hemianopsia homonim dextra. Jadi selalu penamaannya berlawanan dengan traktus yang rusak. Tapi kalau misalkan dia rusaknya adalah pada kortet visual. Maka nanti ada gambaran yang namanya macular sparing. Nah, kemudian habis itu ada refleks pupil. Jadi kalau refleks pupil yang normal itu kayak gimana sih? Ya kan kita pernah uji coba ke pasien nih. Mata kanan pasien dikasih rangsang cahaya. Kemudian habis itu akan miosis. Nah, mata kiri yang nggak dikasih cahaya juga miosis. Dinamakan sebagai refleks konsensual kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada kerusakan pada lesi nervous 2 dextra. Berarti ini dextra, ini sinistra. Ini yang rusak nervous 2-nya ya. Nah, jadi ketika dia ada cahaya masuk ke mata kanan, dia nggak bisa, nggak bisa diterima. Karena nervous 2 itu intinya dia sensorik. Nervous 3, dia itu motorik. Parasimpatis. Gimana matanya mau miosis? Sensoriknya aja nggak ada. Jadi seolah-olah mata kanan ini seperti tidak melihat cahaya. Akhirnya mata kiri pun juga seolah-olah nggak melihat cahaya. Ini refleks konsensualnya. Hal itu beda kalau cahayanya langsung disorotnya ke mata kirinya. Jadi mata kiri ini kan nervous 2-nya masih normal gitu ya. Jadi dia bisa menerima cahaya, nanti menyilang di kiasmo opticum, sehingga nanti yang sisi kanan juga kedapatan sensoriknya. Nah, sisi kanan kan nervous 3-nya juga masih normal. Sisi kanan ya. Nervous 3-nya normal. Jadi dia masih bisa miosis gitu ya. Jadi intinya cara mudah di medikologik adalah apabila lesi pupil direct dan indirect yang rusak berlawanan. Jadi misalkan, oh pada fase direct, ini yang rusak mata kanan gitu ya. Kemudian ketika di pemeriksaan pupil indirect, kok mata kanannya jadi sembuh, jadi bisa miosis. Awalnya cuma midriasis, kok bisa miosis ya tiba-tiba. Nah, berarti itu adalah kelainannya nervous 2 pada sisi direct. Pada sisi direct maksudnya sisi kanan ya. Karena yang rusak pada sisi direct kan sisi kanan. Terus lesi nervous 3 dextra. Kalau yang rusak nervous 3 gimana? Ini mata kanan ya. Yang rusak adalah nervous 3 rusak gitu. Ya maka ada respon sensorik? Ada. Cahayanya disilangin. Maka dari responnya disilangin, nervous 3 yang sebelah kiri, itu kan bisa normal ya. Jadi dia matanya bisa miosis. Tapi perkaranya cuma di mata kanan. Mata kanannya nggak bisa miosis karena nervous 3-nya rusak. Walaupun nervous 2-nya masih bagus. Ketika diperiksa pakai mata yang sebelah kiri, harusnya kan kalau nervous 2-nya bagus, dia ikutan miosis kan ya. Tapi dia masih midriasis. Karena dia nervous 3-nya yang rusak. Motoriknya yang rusak. Jadi medikologiknya, apabila lesi pupil yang rusak itu searah, direct atau indirect, maka yang rusak adalah lesi nervous 3-nya. Berarti nervous 3 sisi dextra yang rusak. Silahkan ada yang mau jawab nggak nih. Soal nomor 11 ya. Apakah kemungkinan diagnosis dari, dan letak pada kondisi pasien tersebut? B. Emianopsia, bitemporal, dan chiasma opticum. Ya bener banget ya. Kita coba baca. Pasien perempuan, berusia 45 tahun datang dan keluar, sering menabrak benda sekitar saat berjalan. Dalam pemirsaan fisik, temukan hilangnya lapangan pandang sisi bagian luar pada mata kanan dan kiri. Berarti emianopsia, bitemporal. Kan gambarannya kayak gini ya. Ini mata OD, ini mata OS, mata kanan, mata kiri. Dia nggak bisa melihat ke arah lateral. Berarti dia emianopsia, bitemporal, yang kelainan adalah chiasma opticumnya. B. Sekarang kita masuk ke bels palsi. Jadi kalau di bels palsi itu kadang suka ketuker-tuker sama penyakit stroke. Jadi kalau bels palsi itu kelainannya ya LMN, alias dia perifet. Kalau stroke kan dia UMN. Nah, kelainannya sentral. Nah, bedanya apa bels palsi dengan stroke? Kan stroke juga bisa merot. Bels palsi juga bisa merot. Yang membedakan adalah, kalau stroke, dia ada forehead sparing. Jadi dahinya masih normal. Jadi kalau kita periksa pasien stroke, mulutnya memang merot. Mulutnya nggak bisa senyum. Mulutnya nggak bisa menggembung. Mulutnya nggak bisa mencucu. Tapi dahinya masih bisa mengangkat alis. Masih bisa menutup alis. Masih bisa mengernyitkan dahi. Itu masih bisa. Sedangkan pada pasien bels palsi, itu kena dua-duanya. Dahi kena, mulut kena. Atau namanya no forehead sparing. Ya, itu bedanya ya. Nah, terus penamaan dari mulut mencong kemana. Berarti yang sakit yang mana. Itu secara kita nentukannya adalah, misalkan kalau di bahasa soal adalah mulut merot atau mencong ke kiri. Berarti kiri itu yang normal. Berarti kiri itu ke sisi yang sehat. Yang sehatnya itu berarti sisi kirinya. Jadi alias, kalau ada kata-kata merot mencong ke kiri, berarti yang rusak adalah nervous 7. Perifer sisi kanannya yang rusak. Tapi kalau misalkan ada kata-kata bibir jatuh. Bibir jatuh atau bibir turun sisi kiri. Ya, itu berarti sesuai saja. Disesuaikan sisi kiri, ya sisi kiri berarti. Berarti yang rusak yang nervous 7, sisi kiri. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau best pass itu adalah kelainannya sifatnya adalah akut. Dan sifatnya adalah unilateral. Jadi menyerang cuma satu sisi. Sifatnya adalah LMN. Penyebabnya apa? Penyebabnya kita nggak bisa tahu. Atau idiopatik. Biasanya konsepnya adalah kurang dari 48 jam. Biasanya ada kata-kata itu pasien tidak.